Intro Selamat petang Ada orang kata Anwar Ibrahim ini tak henti-henti menggasak Tun Mahadir Mereka kata betulkah Anwar Ibrahim ini punya bukti Atau sekadar mencipta-cipta cerita saja Saudara pada pendapat saya dengarkan betul-betul isu kali ini Pada pendapat saya, ialah Anwar Ibrahim berani sangat menggasak Tun Mahadir dan kronik-kroniknya Benar-benar menggasak mereka tanpa mengenal erti takut Pokoknya sekarang, kalau Anwar tiada bukti dalam tangannya Beranikah beliau terus garang menggasak Tun Mahadir dengan sedemikian rupa? Itu persoalan yang mungkin juga jawapan kepada anda yang ragu-ragu dengan apa yang dimiliki oleh Anwar Ibrahim Berkaitan bukti dan juga pendedahan kekayaan Tun Mahadir, Tun Daim dan kronik-kroniknya Jadi, mungkinkah selepas mendakwa Tun Mahadir mengumpul kekayaan dan untuk diri sendiri, anak-anak dan kroniknya Kemudian meminta pula supaya mereka menyerahkan separuh dari kekayaan itu jika benar mahu menolong orang Melayu Adakah Anwar Ibrahim akan disaman sekali lagi? Kini, persoalannya mungkin bukan sekadar Tun Mahadir Muhammad yang akan menyaman Anwar Ibrahim pada kali ini Tapi mungkin Anwar Ibrahim akan disaman sekali bersama dengan Anwar Ibrahim disaman bersama segala kronik-kronik yang disebut bersama dengan Tun Mahadir dan Tun Daim Zainuddin tersebut Persoalannya ialah, ini benar-benar cari pasal Anwar Ibrahim benar-benar cari pasal Hanya satu yang boleh kita fikirkan Biasanya, orang yang berani setengah mati seperti ini Atau dengan kata lain, kami kaze seperti ini Bukan kerana tidak takut mati Tetapi kerana mempunyai bukti yang sudah cukup Bayangkan, keberanian Anwar mencabar dua gergasi Melayu itu Iaitu Tun Mahadir dan Tun Daim Zainuddin Bagaimana Anwar mempunyai kekuatan? Dari mana keyakinan Anwar Ibrahim mencabar mereka mendedahkan kekayaan itu? Bahkan, sudah berkali-kali selepas disaman Berkali-kali lagi mendedahkan dan mendedahkan Ini benar-benar cari pasal Jadi, benarlah seperti yang ditulis oleh Sabuddin Husin ini Saya berpendapat apa yang beliau tulis ini adalah satu jawapan yang amat tepat Yaitu, kalau Anwar tiada bukti dalam tangannya Beranikah Anwar terus garang menggasak Tun Mahadir Sehingga sedemikian rupa Itu persoalan dan juga jawapan kepada segala persoalan yang anda miliki Ikuti terus ulasan selepas ini kerana ianya lebih menarik lagi Selamat petang, salam sejahtera Sekali lagi, Anwar cari pasal Ini satu ilusi pula Ulasan yang memang menarik Tajuknya saja sudah menarik Anwar cari pasal lagi Nak cari pasal dengan siapa? Hmm, kita akan baca ulasannya Perdana Menteri Anwar Ibrahim sekali lagi mengulangi cabaran Kepada seorang pemimpin politik Melayu Supaya mendedahkan semua harta peribadi dan aset dimiliki keluarganya Tanpa menyebutkan nama pemimpin berkenan Anwar mengulangi cabaran itu ketika berucap di Majlis Rumah Terbuka Malaysia Adil Fitri Anjuran Kerajaan Negeri Sembilan dan Malaysia Madani Di Majlis Bandaraya Serumban dua hari lalu Harta kamu berbilion Ada anak, ada pesawat, ada kapal, ada bank di luar negara Jual itu semua Bawa balik dan berikan kepada orang Melayu di Malaysia ini Baru betul jadi pejuang Kata Anwar Itu belum dijawab Saya minta mereka jawab Berapa bilion dia ada Mana dia dapat uang itu Ulangkan balik kepada orang Melayu di Malaysia Kata Anwar tanpa menyebut nama bekas Perdana Menteri itu Di sebalik Tun Mahathir Muhammad kini menggerakkan proklamasi Melayu Anwar menegaskan Kerajaan pimpinannya akan terus mempertahankan hak dan kepentingan orang Melayu di negara ini Apa saya hianat untuk orang Melayu? Kata Anwar Bahasa Melayu Hak keistimewaan orang Melayu Itu pertanyaan Anwar Projek untuk Melayu kami pertahankan Dan projek sedia ada janawi bawah untuk orang Melayu Kami ambil tindakan Kami ambil tindakan Sebab apa? Kata Anwar Ibrahim Ya projek orang Melayu tetapi diberikan kepada orang Cina Projek Melayu tetapi mereka sakau duit Kata Anwar lagi Ada tokoh-tokoh Melayu Tun Tan Sri yang kaya raya Heboh mau jaga Melayu Mereka kata Anwar sudah tidak boleh harap lagi Datu Sri Zahid Hamidi tidak boleh pakai Tidak boleh jaga Melayu Saya mau tanya mereka Kata Anwar Apa yang kami serah? Enam bulan kami pegang jawatan Saya beri apa kepada bukan Melayu Tegasnya Tegas Anwar lagi Sebelum ini ketika berucap di Permatang Pau Anwar turut mengulangi kenyataannya Berkenan kekayaan yang dimiliki oleh Tun Mahadir Keluarga dan Kronia Ketika mereka berkuasa sibuk memperkayakan sanak saudara Bila sudah tidak mentakbir negara Baru nak bersuara Bantu dan selamatkan orang Melayu Kata Anwar Saya nak cakap kepada pembesar Tun dan Tan Sri yang kaya ini Kalau betul nak tolong Melayu Apa yang kamu ambil berpuluh bilion selama ini Bagi setengah daripadanya kepada orang Melayu esok Saya harap perkara ini sampai Tun Mahadir ke Tun Daim saya tak peduli Berapa kekayaan RM10 bilion RM15 bilion Soal Anwar lagi Betul nak tolong Nak jadi pejuang Nak selamatkan Melayu Yang kamu sakau beri semula kepada orang Melayu Katanya dengan nada penuh semangat Disebalik sudahpun disaman oleh Tun Mahadir Kerana mendakwa Perdana Menteri itu Bekas Perdana Menteri itu mengumpul kekayaan untuk diri sendiri Anak-anak dan kroninya ketika berkuasa dahulu Anwar nampaknya tidak mengundur Mengundur atau mengendur walau sedikit pun Selepas mendakwa Tun Mahadir mengumpul kekayaan untuk diri sendiri Anak-anak dan kroninya Kemudian meminta menyerahkan separuh daripada kekayaan itu Jika benar mahu menolong orang Melayu Terbaru beliau mencabar pula Bekas Perdana Menteri itu dan kroninya Agar mendudahkan kekayaan yang dimilikinya Tidak takut dengan saman sedia ada Anwar kini seolah-olah disaman sekali lagi Mungkin kali ini oleh Tun Mahadir bersama segala kroni-kroninya pula Ini benar-benar cari pasal nampaknya Pokoknya Kalau Anwar tidak bukti dalam tangannya Beranikah beliau terus garang Menggasak Tun Mahadir sedemikian rupa Wah ini saya suka Persoalannya ialah Ini benar-benar cari pasal Anwar Ibrahim benar-benar cari pasal Tapi pokoknya sekarang Persoalannya yang penting anda perlu fikirkan ialah Kalau Anwar tidak bukti dalam tangannya Beranikah beliau terus garang Menggasak Tun Mahadir sedemikian rupa Ikuti terus ulasan selepas ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Sila tekan butang subscribe Tekan butang subscribe itu percuma Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.